Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Iis Wardana Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Di video kali ini Gue akan membahas tentang Cara mendownload atau mencetak ulang Kartu BPJS Ketenagakerjaan Yang hilang dan rusak Nah sebelum ke pembahasan Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng pemberitahuan Terima kasih Di video kali ini gue akan menjelaskan Cara mendownload atau mencetak ulang Kartu BPJS Ketenagakerjaan Bagi kalian yang merasa Kehilangan simak video Sampai selesai Dan jika kalian masih mempunyai Kartu BPJS Ketenagakerjaan Langkah baiknya Kalian juga ikut mendownload Karena antisipasi Jika ada kehilangan Kalian mempunyai cadangan file Di memori penyimpanan kalian Yuk simak video berikut ini Buka browser Browser apa saja Klik pencarian SSO BPJS Klik paling atas BPJS TKU Personal Service BPJS Ketenagakerjaan Disini kalian harus login Bagi kalian yang lupa Dengan alamat email kalian Di BPJS Ketenagakerjaan Kalian bisa menonton Tips Lupa email Atau trik Melangkaui email BPJS Ketenagakerjaan Link ada di deskripsi Atau kalian bisa Klik Rekomendasi Di kanan atas ya Terima kasih Dan bagi kalian Yang belum subscribe Channel ISWARDANA Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng Pemberitahuan Agar mendapatkan Notifikasi video terbaru Dari saya Terima kasih Lalu klik Saya bukan robot Sudah muncul centang Lalu login Muncul seperti ini Kalian harus klik Bagian kartu digital Nah disini Berhubung saya Mempunyai 3 KPJ Jadi klik Yang akan kalian Cetak ulang Contoh paling bawah Disini sudah ada Keterangannya ya Dari mana Kalian bekerja Sudah tercantum disini Silahkan kalian Pilih mana saja Yang akan kalian Cetak ulang Saya contoh Paling bawah Klik Tahan Lalu Pilih Download gambar Klik Download gambar Lalu buka Nah ini hasilnya ya Jadi ini sama saja Kartu BPJS Ketenagakerjaan Yang asli Dan selamat Anda bisa Mengoprinnya kembali Dan sebagai cadangan Nah itu adalah Penjelasan Tentang cara Mendownload Kartu BPJS Ketenagakerjaan Semoga bermanfaat Sebelum saya akhiri Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Aktifkan lonceng notifikasi Agar mendapatkan video terbaru dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih